assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera bagi kita semuanya salam semangat untuk para petani muda mudah-mudahan sahabat tani semuanya selalu berikan kesehatan nah sahabat tani semuanya di video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya menanam padi nah disini saya akan berbagi review tentang padi infari 32 nah kenapa padi infari 2 ini saya disebut-sebut di semua wilayah karena padi ini memang sangat ideal untuk ditanam di berbagai macam tempat seperti tanda hujan irigasi atau di tanah tanah yang lebung itu bagus ditanam dengan menggunakan bibit infari 32 nah yang unik disini yaitu padi infari 32 ini dicampur dengan padi lain nah seperti apa jadinya ayo ikutin terus nah sahabat tani semuanya padi infari 32 yang ada di belakang saya ini ini tempat tempat rumah saya tempat saya padinya di sebelah sana seberang nah ini tempat rumah saya ini padinya sudah mulai mampak mampak itu sudah persiapan mau hamil muda atau meteng atau meteng nah ini adalah penampakan padi yang dibakang saya ini padi infari 32 dan padi cherang nah penampakannya seperti ini nah ini kalau dilihat dari daun terus dilihat dari batang terus mekarnya padi ini ini efeknya atau tetap ikut padi infari 32 sepertinya jadi hampir hampir sama dengan padi infari 32 disini yang membedakan yaitu dari segi daun daun padi yang ada di belakang saya ini dia agak panjang dan relatif lebih lebar nah padinya ini tidak terlalu hijau seperti padi infari 32 nah ini yang membedakan tapi kalau dilihat dari postur biasanya padi infari 32 itu kan padinya agak nguncup ya tidak bisa megar jadi kelihatan ya nah ini tidak megar tetapi dari segi batang pun ini agak berbeda juga nah seperti nah kita lihat dapatkan ini semuanya dari segi batang setelah saya lihat ternyata batangnya itu lebih besar dibandingkan yang khusus menggunakan padi infari 32 jadi ini sepertinya lebih bagus dan jika terkena angin efeknya akan lebih kokok karena apa batangnya ini lebih besar tapi nanti kita lihat review selanjutnya seperti apa hasil panenya nanti kita akan ikutin terus perkembangan dari padi infari 32 dicampur dengan si heran nah itu penampakannya sangat lumayan berbeda hanya saja dari bergaknya yang masih sama terus dari anakannya juga relatif masih tetap banyak seperti infari infari 32 seperti yang sudah ditanam terus dari daun ini berbeda agak lumayan agak lebar dan panjang terus dari batang juga agak besar terus dari umur nah disini umur ini ternyata umurnya sama jadi sahabat tani semuanya kenapa saya ini mau mencampurnya ternyata umurnya ini sama jadi sahabat tani semuanya kalau ingin ikut-ikutan mencampur atau mengawinkan bibit padi secara benih atau langsung dicampur itu jangan sekali-sekali mencampur bibit umur pendek dicampur dengan bibit yang umur gak dalam atau mirip-mirip sedikit tapi ini bahayanya nanti efeknya kalau tidak bareng jebulnya ini akan mempersulit akan menyulitkan bagi petani yang akan kita tanah akan kita panen nanti jadi ada yang ada yang sudah jebul ada yang masih bunting jadi saran saya sahabat tani seperti tempat ini supaya memperhatikan memperhatikan benih yang akan kita tanah jadi jangan sembarangan umurnya itu yang sangat diperhatikan dan panjang benihnya itu hampir sama jangan sampai nanti padinya bulat dicampur dengan padi panjang jadi itu sahabat tani semuanya review seperti ini padi yang dicampur jadi tidak ada penampakan yang signifikan banget jadi seperti itu mungkin sampai disini sahabat tani review penyampuran padi padi 32 ps padi cihera jadi itu mudah-mudahan nanti hasilnya lebih bagus nanti bisa dipraktekan lagi supaya nanti padinya tidak gampang kokoh karena di wilayah sini padi infari 32 biasanya gampang kokoh nah itu kalau dilihat ini yang digunakan atau dicampur menggunakan padi siherang itu patahnya lebih kokoh jadi itu sahabat tani review dari saya oke selamat tani bermanfaat sampai disini selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wassalam selamat 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 selamat